Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini saya akan Bikinkan sedikit Pengalaman lagi ya Mau bagi pengalaman buat Kang Pro Ya Ya Masih pemula lah ya Yang sudah profesional ya Silahkan disimak Ya terserah ditutup terserah Ini saya akan Membagikan pengalaman mengenai Ini Kang Pro Soal Ini ya Busing ini ya Ya biasanya Kang Pro Atau ya Saat ngolter Atau bongkar-bongkar Mau ganti blok Atau bongkar-bongkar Sesuatu lah Biasakan kadang Kita harus nyabut ini Ya Tapi kadang kita nemui Yang ininya susah dicabut Nah otomatis kita kan Biasakan Nyabutnya Pakai tang kayak gini ya Otomatis dia akan Peyot ya Nanti kalau peot Masuknya ke Bautnya itu Agak susah Kita harus memperbaiki dulu Ataupun beli sih Lebih simpelnya Tapi untuk daerah yang Pelosok kayak saya ini Cari barang yang Kayak ginian itu Malah Lebih susah Jadi ada triknya Supaya gak rusak Trik ini dilakukan karena Ya Dilakukan karena terpaksa Dan karena ketiadaan alat Kalau ada yang lebih Baik Beli aja Lebih simpel ya Tapi karena kondisi darurat Ya mungkin bisa menghemat dana juga Oke Disini ya Caranya Buknya Kang Pro bisa menggunakan Kunci L Kayak gin Boleh yang bulat lah Intinya yang bulat Yang bisa masuk sini Biasa Saya kadang menggunakan ini ya Kunci Klep ini Namun saya masukkan sini Gak muat Terlalu sesek Cuma di ujungnya sini yang masuk Jadi saya kan Bengkel ya Punya kunci-kunci kayak gini ya Yang ukurannya beda-beda Saya mau menggunakan yang ini Ini kayaknya pas Masuk ya Terus Kalau Kang Pro gak punya Bisa menggunakan obeng Atau Yang intinya masuk Dan jangan juga terlalu longgar Kalau ini kan terlalu longgar Nanti pas Kita Cabut Nanti peyok Dipakai ini ya Kayak ginilah Contohnya ya Terus kita Cabut pakai tang gini Jadi walaupun kita tekan Kenceng Terus kita geser Geser Gerak-gerak Gerain Sambil dicabut Yang Pro Walaupun kita Tekan Kenceng tangnya Itu Busingnya itu Tidak rusak Busnya Busnya ini gak rusak Ini masih lengket Masih susah Tergolong Susah Kalau memang Pakai tang kayak gini Tidak mampu ya Bisa menggunakan tang buaya Ini tergolong Jadi saat tercabut Kayak gini Busing itu masih Aman Kayak gini ya Ya Saat tercabut Busing itu Tidak peyot Nah Kalau peyot kan Otomatis Kang Pro Ngelurusinnya Kan susah Kalau kayak gini Nyabutnya kan Diisi Besi yang bulat Terus Petar-petar Kayak saya tadi ya Kalau kayak gini Misalkan saya contohin Di motor ya Mau dipasang Di motor ini Misalkan ini kan Saya Kebetulan ganti Puring atau blok Pada saat ini Mau saya pasang Di bagian sini Itu kan Di sana tadi ya Saya cabut Saya mau pasang Di sini Itu kan Masukannya enak Kayak gini ya Langsung masuk Kang Bro Beda ceritanya Kalau ininya peyot Nah Kalau ininya peyot Masuknya susah Harus Melurusin dulu Ya kan Biasanya malah Makan-makan waktu Yang kerjaan yang sepele Kayak gini Malah makan waktu Kalau sudah kayak gini kan Yang tadi Dari Buring lama Kita pindah Ke buring yang baru Tinggal Geser kayak tadi Dia aja cabut Ini sudah Sudah masuk Kesini ya Kayak gini Kayak gitu aja Cara nyabutnya Mungkin kayak itu aja Yang mau saya Saya bagikan ya Pengalaman Gak ada Yang Aneh-aneh lagi ya Mungkin itu dulu Yang Pengalaman pendek lah Yang penting Siapa tahu Berguna Buat teman-teman Ya Oke Yang belum Harap Anu si Ngelabur si Silahkan Ini ada jagung Ada jika Pentol kan bro Pentol jumbo ini Wow Jumbo kan Cuma dengerin ya Jika ada salah-salah Dalam tentu kata Saya minta maaf Yang sebesar-besar Tapi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati